Oke, my daily makeup routine Let's go Karena judulnya my daily makeup routine Berarti disini aku ada dua pilihan Pake base makeup Atau tanpa base makeup Biasanya ini disesuaikan juga kalo aku lagi dapet atau enggak gitu Jadi kalo aku emang bener Harus sholat di luar gitu Aku males banget untuk ngapus makeupnya Dan males juga touch up Maka dari itu kalo aku keluar Biasanya aku menghindari base makeup yang berat-berat Supaya lebih gampang di touch up Atau tidak ada penghapusan sama sekali gitu Gak beda lagi kalo misalnya aku emang lagi dapet Kalo lagi dapet Biasanya sedikit Pengen lebih ekstra gitu Karena kan gak usah ada touch up Terus gak usah ada penghapusan makeup dulu Sebelum wudu gitu Tapi gak jarang juga kalo misalnya aku harus sholat di luar Tapi pengen make up-an Ya tinggal bawa penghapusnya aja gitu Maksudnya bawa makeup remover Keluar ke tempat tujuan aku Terus tinggal di touch up Tuh Karena biasanya kalo udah kena air Make up tuh sebagus-bagusnya pun Bakal tetep geser Tetep perlu di touch up Gitu Nah aku tuh sebenernya males banget sih Kalo nge-touch up Sebenernya ini udah pernah aku ceritain di IGTV Jadi make sure kalo kalian gak mau ketinggalan Bisa follow Instagram aku Nah berhubung hari ini pas aku filmin video ini tuh Sekalian get ready with me juga Aku mau keluar Jadi Tanpa menggunakan base makeup Oke Tapi Meskipun tanpa menggunakan base makeup Skincare is a must Wajib banget guys Sekarang aku udah aplikasikan skincare Lanjut sekarang makeup Nah karena tanpa menggunakan base makeup Aku akan menghindari BB cream Sushi cream Dedy cream Cucution Foundation Dan lain sebagainya Jadi bakal aku skip Sebenernya selain hal yang sudah tadi aku ceritain ya Mengenai mood aku menggunakan base makeup Atau tidak menggunakan base makeup Di IGTV itu aku bikin tutorial makeup Tanpa pake foundation juga sih Jadi kalo misalnya kalian udah nonton IGTV itu Bagus Kalian nonton dua kali ya di Youtube kali ini Karena untuk di video ini Aku bakal skip primer Jadi langsung aja ke bedak Oke Dan bedaknya pun aku gak akan pake loose powder Seperti yang aku pake di IGTV itu Sekarang aku bakal pake compact powder Dan untuk compact powdernya Disini aku pake twey cake Itu dari Purbasari Yang Flawless Matte BB twey cake Kenapa aku pake ini? Karena aku pengen ngabisin Liat udah hit the pan banget Tinggal di pinggiran si pannya Ini membuat aku gemes Jadi sebelum aku simpan dia di empty bin Atau keranjang untuk semua produk-produk yang sudah aku habiskan Alangkah baiknya ini bener-bener aku habiskan dulu Agar supaya tetep keliatan natural Dan gampang banget di otak-atiknya Setelah kena air budu gitu Twey cake ini aku bakal pake menggunakan brush Meskipun aku gak terlalu suka ya Pake powder menggunakan brush Tapi teknik ini tetep membantu Kalo emang pengen hasil tampilan makeup tuh yang lebih natural gitu Habis itu tinggal di tap-tap aja Kayak gini Ini aku pake ke seluruh muka aja Tidak ada pengecualian Di bagian tengah atau di bagian luar Semuanya sama Menggunakan satu powder Dan perlu diingat juga Kalo tanpa menggunakan base makeup Kayak yang tadi udah aku sebutin Baby CC D.D. Cream Foundation Cushion Itu tidak akan menambah coverage Atau menutupi imperfection Atau noda-noda yang ada di wajah But that's okay Gak apa-apa banget kalo kamu pengen makeupan Tapi imperfection kalian masih keliatan Gak apa-apa banget guys We're human That's it Aku gak bisa berbicara kata-kata bijak ya Jadi lanjut Sekarang Astagfirullah Biasanya tuh aku Setelah menggunakan skincare Dan sebelum pake powder itu Aku pake blush guys Aku adalah orang yang gak terlalu suka pake blush Maksudnya aku suka sih pake blush Tapi aku gak terlalu suka blush yang keliatan Biasanya Kalo aku pake setelah powder itu Kadang-kadang suka terlalu keliatan buat aku Kerti kan Nah kemarin-kemarin Aku coba-coba teknik baru gitu Ini Discover by Myself Teknik ini Ya Berdasarkan video aku aja gitu ya Ini ceritanya kalo tanpa base makeup ya Jadi Setelah menggunakan skincare itu Aku pake blush Terus ditimpa pake powder Nah Nanti tuh keliatannya bakal lebih seamless Gak keliatan kamu pake blush Yang terlalu cetar gitu Pokoknya cocok banget lah Seperti yang aku mau gitu Jom Kasusnya sekarang aku lupa guys Jadi Yaudah lah ya For the sake of this video I'm just gonna continue it Aku bakal lanjut Jadi setelah menggunakan powder Aku bakal pake blush Oke Untuk blushnya Sekarang ini Untuk setiap harinya Aku tuh muter-muter Pake semua blush yang aku punya Biar semuanya kepake gitu Nah tapi Sekarang aku lagi In the vibe of Peachy Orangey gitu Karena aku udah pake baju yang warna seperti ini Jadi untuk blushnya pun Aku bakal pake warna yang senada Nah untuk yang warna blush seperti ini Aku temukan di face palette Mineral Botanica Perfect Glow Highlighting Contour Palette Yang Sugar Coral ini Sebenernya si blush ini Kalo dipake di atas powder pun Gak akan keliatan banget sih ya Seperti yang aku mau Gak ada perbedaan yang signifikan banget sih ya Sebenernya Cuma Ya akhir-akhir ini Aku lebih suka kayak gitu aja Gitu sih ya Yaudah lah Terus Kalian udah tau kan Aku lebih suka banget Pake blush disini Jadi kayak lagi demam gitu Bukan lagi di ujung hidung Tapi disini Nah jadi kayak gitu loh Kerti kan Kayak lagi demam gitu Tapi gak aku satuin ya Dari pipi kesini Gitu Gak Tapi aku bikin blushnya Normal kayak gini Terus ditambah di hidung sini Tuh Keliatan gak sih di kamera Kalo aku sih liatnya ya Di screen kameranya tuh Aku keliatan banget Pake blush gitu Jadi biasanya Kalo kayak gini kasusnya Aku timpa lagi pake powder Nah itu dia fungsinya Kalo aku pake blush Di atas skincare Jadi sebelum pake powder tadi Itu aku gak pake powder dua kali Ngerti kan Jadi skincare Blush Powder Udah gak ada blush Tambahan lagi Gitu Clear blue Untuk alisnya Sebenernya aku tuh lagi suka banget Sama pensil alisnya Something ini Yang brow witch Warna dark brown Mas sayangnya Habis gengs Jadi aku bingung sekarang Masih bisa dipake gak ya Kayaknya bisa sih Untuk alisnya Disini aku cuma bentuk Di bagian ekornya aja Kalo untuk daily Dan Tidak dilanjut pake apapun Maksudnya gak dirapihin Pake concealer Or anything I just leave it like this Gak pake mascara pun Gak apa-apa Jadi aku pake eyeshadow Dari Y.O.U. Simplicity Yang smart Dan aku ambil yang warna ini Ini gak ada namanya sih Kayaknya yang B gitu Kode B Terus aku pake Big fluffy Eyebrush ini Oh iya untuk eyeshadownya Disini aku pake Keseluruh permukaan Kelopak mataku Supaya ada dimensinya aja sih Gak terlalu yang gimana gitu Nah eyeshadows done Selesai Sekarang aku bakal jepit bulu mata Tanpa menggunakan mascara Ya Ini juga udah aku jelasin Alasannya Di IGTV itu Nah kenapa Aku cuma jepit bulu mata Tanpa menggunakan mascara Karena Again Alasan yang tadi Aku males Ngehapus makeupnya Sebelum aku wudu gitu Karena kan rasi mascara itu Waterproof ya Jadi air buru gak akan Nyarap gitu Ngertikan Dan penjepitan bulu mata ini tuh Bikin Ilusi Mata kita lebih Kebuka Meskipun tanpa mascara Dan meskipun Si bulu mata ini Nanti bakal turun lagi Setelah kena air But that's okay Setelah ini adalah Menggunakan lipstick Lipsticknya Flexible aja sih Aku pengennya mau yang kayak gimana Kalau lipstick Pasti transfer ke masker Kalau liquid lipstick Transfer sih But Minim Lebih minim dibanding Menggunakan Conventional lipstick gitu Yang bulat gitu Tapi menurut aku Kalau transfer ke masker pun Gak apa-apa banget ya Just Personal preference Lebih suka yang kayak gimana Nah sekarang kayaknya Aku pengen pake lip tint aja Sekarang aku bakal pake lip tintnya Miral Botanica Yang Hydra Lip and Cheek Thin Shade Zesty Orange Oh iya kenapa aku pakenya kayak gini Karena ini mulai ber Ke Aplikatornya ya Soalnya Si karet pembatas ini tuh Udah aku buka Nah kalau kalian ikutin Instagram aku juga Kalian pasti tau Kalau aku udah cerita Banyak tentang makeup hack Kalau liquid lipstick Or A shadow liquid yang Pokoknya yang ada Karet pembatasnya gitu Dan dirasa udah susah banget Ngeluarin produknya Kalian bisa buka Dan Kalian bakal terkejut sih Produknya bakal Banyak banget tersisa disitu Tapi ya daunusannya kayak gini Kalau udah dibuka Si karet pembatasnya Si aplikatornya tuh pasti Bersentuhan langsung gitu Sama si produknya Makanya bleber kayak gini Tuh kan Ini tuh makeup aku banget Yang satu kesatuan Warnanya sama kayak Senada gitu ya Dari baju Ke makeup Tapi kayaknya Lipsticknya terlalu neon gitu ya Bagus aja sih Tapi not my style So I'm gonna tone it down Aku bakal pake lip cream Dari Posey Yang shade grid Aku bakal pake dikit aja Supaya si lipstiknya Tadi gak terlalu keliatan neon Better Lebih baik ya Biasanya aku bakal spray lagi Menggunakan setting spray Or face mist Kesukaan aku Apalagi Tidak lain Tidak bukan Sepiksi ini But sadly Today Ini habis Dan aku gak punya stock So I'm gonna leave it like this Tanpa menggunakan setting spray I think it's gonna be fine Oke Kayak gini aja Udah Ini sebenernya dikerjainnya Bisa lebih singkat Dari sekarang sih Makan lagi filming Banyak ngomong Ya lumayan lama sih 27 menit tuh Kalo gak sambil ngomong Ini bisa selesai 10-15 menitan gitu lah So Ya that's it Untuk video kali ini Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye